selamat menikmati bagaimana cara membuat menambah dan edit menggunakan php pada bootstrip hal pertama yang harus kalian lakukan silakan jangan lupa saya ingatkan kembali bahwa jangan lupa aktifkan sampp kontrol panelnya yaitu apache dan mysql kalau sudah boleh kita minimize saja selanjutnya silakan kita jalankan web kita masing-masing web kita masing-masing disini kemudian kalau sudah dijalankan kebetulan disini sudah ada satu data yang sudah tersimpan di dalam database kita nah untuk yang pelajaran hari ini kita akan membuat membuat tombol tambah ini dan editnya nah hal yang harus dilakukan silakan dibuka sublime nya kemudian file new file new selanjutnya silakan ketik script ini dari line 1 sampai line 57 nah untuk yang line 5 ini adalah judul judul dari form inputannya kemudian line 11 sampai 17 ini adalah variable nya line 22 insert into patient ini perintah sql untuk menambahkan atau menyimpankan di tabel menyimpan data di tabel pasien yang ada di database ya nah ini ini harus sama dengan di database sedangkan yang ini ya setelah kalau berhasil maka dia akan menyimpan dan akan mengeluarkan pesan berhasil disimpan kalau tidak berhasil disimpan maka akan keluar pasien gagal disimpan nah line 36 sampai line 53 ini adalah form nya ya form nya untuk input data pasiennya nah selanjutnya ini ada name no pasien name nm pasien name tempat lahir name tgl lahir name alamat ini semuanya harus sama dengan di data atribut di database nya ya nah disini ada untuk button ya button simpan button simpan di form inputannya nah disini namenya adalah tambah pasien tambah pasien ini harus sama dengan yang di line 12 ya kalau tidak sama itu tidak bisa tersimpan oke nah kalau sudah kita ketik ya semuanya kemudian kita simpan file shape kita simpan di dalam folder page dengan nama tambah tambah pasien titik php nah kalau sudah tersimpan kita kembali lagi ke browsernya kita klik ya menu pasiennya kemudian kita klik button tambah pasien baru nah disini boleh kita input ya boleh kita input hati-hati nomor pasien itu tidak boleh sama kenapa tidak boleh sama ya karena itu adalah primary key nya primary key itu sifatnya unik artinya harus beda tidak boleh sama ya kalau sama kalau sama tidak tersimpan kemudian nama pasiennya saya input bebas saja dulu ya untuk tanggal lahir silahkan boleh dipilih alamatnya misalnya saya bebas dulu klik simpan maka disini nomor pasien 66 sudah tersimpan ya nah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita akan membuat button edit ini ya bagaimana cara kita mengedit dari perikotnya hal pertama yang dilakukan yaitu silahkan buka sublame nya kembali kita file new lagi ya kita ketik script ini ya kita ketik script dari line 1 sampai line 62 nah line 5 ini adalah judul form edit nya sedangkan line 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 21 ini adalah perintah skl untuk mengupdate jadi menggunakan update pasien set gitu ya nah yang di depan yang di depan sini ini harus sama dengan di database yang ini ya ini harus sama dengan di database sedangkan yang ada dolarnya itu harus sama dengan yang di atasnya yang ini oke nah kalau berhasil di edit itu akan keluar pesan pesan pasien berhasil di edit kalau gagal berarti keluar pesan yaitu pasien gagal di edit nah kemudian di sini ada perintah 32 sampai 34 ini adalah perintah select bintang from pasien where no pasien sama dengan no pasien ini artinya perintah SKL untuk mencari ya untuk mencari pasien atau nomor pasien yang mau kita edit nomor pasien berapa karena yang bisa kita edit adalah per-record ya per-record jadi nomor pasien di sini harus sama dengan di database kalau yang ada dolarnya harus sama dengan yang di lane 32 oke selanjutnya di sini ada lane 40 sampai lane 48 ini adalah form edit nya jadi fungsi value di sini ini adalah data yang mau kita edit itu akan tampil di form input nya akan tampil di sana oke akan tampil di sana kemudian yang name ini harus sama dengan di database nya nah disini ada button edit button edit namenya edit pasien ini juga harus sama dengan di line 11 edit pasien kalau tidak sama itu pasti tidak ter ubah gitu ya oke kalau sudah silahkan kita file save ya kita simpan dengan nama edit pasien titik php oke kalau sudah tersimpan kita kembali lagi ke browsernya kita repress saja kita refresh kemudian kita silakan klik tombol edit yang record yang mau kita ubah misalnya yang saya mau ubah yaitu yang nomor pasien 66 kita klik aja button edit nya nah kebetulan disini nomor pasien itu tidak bisa di edit yang hanya bisa di edit yaitu nama pasien tempat lahir tanggal lahir dan alamat nah disini saya ubah menjadi tempat lahirnya pangkal pinang alamatnya selindung kalau sudah mau kalau sudah dirubah ya yang mau diubah itu kemudian kita langsung klik tombol edit nya maka otomatis ya record yang sudah kita ubah tadi itu akan terubah secara otomatis ya nah mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua oke jangan lupa ya komen dan subscribe nya sampai jumpa salam sehat